Ya pemirsa Bupati Batanghari Syahir Shah merasa kesal terhadap pelaku ilegal drilling yang kini merampah ke kawasan Taman Hutan Raya. Syahir Shah akan segera melaporkan aktivitas tambang minyak ilegal tersebut ke Kementerian ESDM. Bupati Batanghari Syahir Shah Rabu 30 Agustus 2018 melakukan sidak ke kawasan Taman Hutan Raya yang dirambah oleh para oknum penambang minyak ilegal atau pelaku ilegal drilling. Bupati Batanghari Syahir Shah kian berang karena kawasan Taman Hutan Lindung tersebut rusak dibuat pelaku. Dengan kondisi ini Bupati Syahir Shah pun akan melaporkan persoalan tersebut ke Kementerian ESDM agar pemerintah pusat dapat turut andil menindak tegas pelaku penambang minyak tanpa izin tersebut. Syahir Shah mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk melakukan penertiban terhadap ilegal drilling sehingga perlu andil dari pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Bupati juga sempat mempersoalkan dengan keterbatasan petugas serta dana yang dimiliki membuat pemerintah daerah tidak dapat bekerja secara maksimal. Syahir Shah juga mempertanyakan peran Pertamina yang dinilai seakan membiarkan ilegal drilling tersebut terjadi. Pemerintah kok dilawan, ini kan pemerintah Republik Indonesia harus tegakkan hukum di bawah. Berarti kecewa gitu dengan kemarin penerbangan nggak jadi Pak ya? Oh kecewa, harusnya ini tidak terjadi seperti ini di sini. Kecewanya aparat saya, ini lamban. Sudah sebulan yang lalu saya perintahkan buat laporan kepada Menteri ESDM, ini kejadian. Berarti yang kita lihat sekarang ini Pak begini Pak? Oh iya ini saya sangat mengecewakan lingkungan hidup, sudah rusak. Berarti akan kita laporkan lagi nih Pak? Oh iya, kita laporkan lagi.